Intro Kali ini kita akan mencoba Memudahkan cara kontrol kita ketika kita menggunakan mitra-sopet Beberapa tools yang muncul di sini Kalau kita lihat cukup banyak dari internet Banyak humus-humus yang ada di dalam DRAWING, TKL, WAK, TORMULA, dan terus-terusnya Ketika kita bekerja dengan menggunakan tools tools ini Ada hal yang sering kita gunakan Memakan waktu yang relatif lama Solusi yang bisa kita lakukan adalah untuk tools kita sendiri Langkahnya adalah Pertama kita klik file Terus kita pilih option Selanjutnya kita pilih custom ribbon Kita lihat dari Minecraft disini Kita akan letakkan tools e-body kita itu di bagian sebelah mana Contoh, saya akan taruh di bagian file Dan klik di bagian row Selanjutnya, kita buat disitu dinyutak Kita rename saja Dengan nama yang kita inginkan Contoh, saya mau buat Men rename dengan nama semirik Selanjutnya, kita pilih ok Untuk mengisi tab juta ini Kita akan mengeluarkan Kita akan menentukan formula-formula apa saja yang sering kita lakukan Saya mau menambahkan babulu Untuk new group Untuk new group Untuk new group Yang akan muncul new group Ini bebas Kita tidak menambahkan Berbagai macam New group New group yang lain Untuk new group yang pertama itu Saya akan menaruhnya Menjadi Disini Kumpamannya Formula nya adalah formula Untuk new corner Okekan kembali Untuk new group Yang kedua Saya akan menyerin Dengan nama Sertalah kita Apa yang kita inginkan Disini Saya membuat Contohnya Saya akan tulis Akutasi Untuk new Selanjutnya Di ok Sekarang Kita akan menisi Ada bagian format ini dos-dose yang akan kering kita gunakan, lanjutnya kita cari dos apa yang kering kita gunakan kalau kita lihat di sini yang terlihat dari dos nomor, itu adalah popular nomornya contoh yang saya akan mengambil itu nomornya kopi tablet, saya akan gunakan kopi, dos selain itu kita sudah masuk ke bagian format, saya akan mencari satu lagi paste, karena dia urut secara abjad saya pilih paste, ini dia di add dan masuk ke dalam bagian format selanjutnya saya akan mengisi untuk akutansi, klik pada bagian ini di sini, saya pilih, umpamanya, pilih, kita pilih, pokoknya kita akan, selanjutnya kita pilih supaya tampilan lebih banyak pada bagian comment formnya, kita cari di sini, all comment ini akan muncul seluruh comment yang ada, yang tadi di dalam posibilitas di koaksa digital saya akan pilih, yang pertama itu contohnya, kita bisa scroll, auto sum saya pilih, average selanjutnya saya pilih, border selanjutnya saya pilih, kolopulator, yang option kira-kira seperti itu yang bisa kita buat, dan kita bisa tambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan walaupun kita ingin menambahkan formula, kita tinggal mencari saja bagian mana yang sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga nanti langkah kita ketika kita melakukan kegiatan dalam memaksimalkan kunci Excel itu akan lebih cepat dan contohnya, ini dulu yang saya akan gunakan sebagai tools yang nama terdiri, terus diokekan pada bagian tools dari corosok Excel tadi, sudah muncul hal yang tak kalah penting, adalah menuji tools yang kita sudah buat buka tools yang sudah kita buat tadi kita isikan dengan contohnya angka tentu yang kita buat untuk kita bisa menguji pertama saya akan mencoba menggunakan copy terus atau pada bagian di belahnya terus selanjutnya saya akan mencoba menggunakan copy auto sum bisa digunakan selanjutnya menggunakan fungsi average bisa juga terus menggunakan border selanjutnya selanjutnya menggunakan fungsi dari kalkulator saya akan mencoba untuk mengejar tools yang kita buat bisa untuk dijalankan kita juga bisa menghapus tools yang sudah kita buat file option customize keyboard ada bagian tools yang kita buat dan selanjutnya kita tinggalkan di kanan remove selanjutnya kita klik ok sehingga tools tersebut sudah hilang dari masuk Excel kita sekian dulu tutorial untuk menginalkan penggunaan kita dengan efisien menggunakan microsoft external semoga bisa untuk digunakan terima kasih 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 terima kasih